Bu Kepala Sekolah di Sumarang ini baik hati, sediakan mobilnya antar jemput murid. Septiana Ika Kadarsui, Kepala SDN Sugihan III, Tanggaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini bisa dibilang wujud keberdikat pahlawan tanpa terjahsah. Ia mengelola sekolah dasar di Pelosok Eki ini merupakan sesuatu di antara sekolah di Kabupaten Sumarang yang kekurangan murid karena letak geografisnya. Pada masa pendaftaran tahun acara 2023 ini, siswa pendaftar atau calon murid di sana masih sebanyak 6 orang. Bahkan pada tahun 2022 lalu, sekolah yang hanya memiliki masing-masing satu ruangan tiap kelasnya tersebut tidak mendapatkan pendaftaran sama sekali. Septiana Ika Kadarsui mengatakan, penyebab rendahnya binat orang tua menyekolakan anaknya di sana, yaitu letak sekolah hanya jauh dari permukiman. Juga karena binat jalan yang rusak, serta adanya binat sekolah lain yaitu sekolah swasta. Lokasi sekolah kami berada di tengah sawah, ditambah akses jalan yang rusak sehingga perlu ada upaya-upaya untuk mengatasi kekurangan tersebut, ungkapnya. Sejumlah upaya yang dilakukan untuk menarik lebih banyak pendaftar yaitu memberikan brosor, membagikan dua paket seragam merah putih dan pramuka kepada warga-warga sekitar. Tawaran lain yang Ika ungkap, yaitu adanya penjadian fasilitas mobil Suzuki Carry yang secara khusus dibeli untuk antarjemput siswa. Ia membeli mobil tersebut khusus untuk fasilitas sekolah, mobil itu lanjut Ika dibeli menggunakan uang dari motor yang ia jual sebelumnya. Ika mengaku merasa kasihan melihat para siswa sebelumnya berangkat pulang sekolah berjalan kaki melewati persawahan ditambah jarak yang cukup jauh. Penjaga sekolah yang mengembudikan mobil antarjemput itu harus melakukan dua kali perjalanan agar bisa mengakomodir seluruh siswa yang menopang kena keterbatasan kapasitas. Sebelumnya para peserta didik pulang dan bergegas menuju mobil, mereka menyalami dan berwambitan kepada para guru di sekolah tersebut. Praasiswa cukup membayar Rp2.000 dan akan diantarkan antarjemput dari sekolah ke rumah atau sebaliknya. Menurut Ika, satu di antara fasilitas tersebut yang bisa ditawarkan kepada para orang tua atau keluarga agar mereka bisa percaya dengan pihak sekolah dan merasa aman. Terima kasih telah menonton!